oke teman-teman semua bertemu lagi dengan saya nuar tetap di channel saya project di e-microcontroller nah pada kesempatan kali ini saya akan menemukan sebuah alat ya teman-teman ya jadi alat ini adalah alat tensimeter digital dengan menggunakan LCD TFT ya teman-teman ya jadi seperti yang kalian lihat ya disini ada LCD TFT Ili 9341 disini ada Arduino Uno ya teman-teman ya kemudian ini ada driver motornya saya menggunakan driver motor L9110 ya nah ini nanti dikoneksikan ke si pompa motor pompa dan juga solenoidnya ini nah kemudian untuk sensor saya menggunakan MPX 5050 dp ya teman-teman ya oke kemudian disini ada VCC ground dan ini Wimose nya saya tidak pakai ya jadi pure untuk hanya si Arduino saja oke itu ya untuk komponennya dan ini mansetnya sudah saya taruh disini ya teman-teman ya supaya kenapa kok saya taruh disini supaya kelihatan di video ya karena kalau di lengan kan susah ya untuk memvideokannya nah saya taruh disini saja ya nah ini kabelnya ya teman-teman ya selangnya ini selangnya sudah masuk kesini ya oke sekarang kita akan melakukan pengujiannya ya ini saya hidupkan dulu ya ini dimasukkan ke dalam USB ya oke ini pada saat di awal-awal ya dia seperti ini ya teman-teman ya oh iya lupa ya teman-teman ya saya menggunakan resistor juga disana nah disana ada resistor-resistor juga ya jadi apa namanya gak langsung dari LCD TFT ke Arduino tapi melalui ada resistor ada rangkaian pembagi tegangannya ya jadi ada rangkaian pembagi tegangannya gitu ya teman-teman ya nah sekarang kita akan melakukan pengujiannya ya seperti apa hasilnya oke disini ada nilai SIS dan DIA ya maksudnya disini SIS TOOL dan DIA STOOL ya teman-teman ya dan ini 0 sama 0 ya bisa kelihatan ya oke sekarang kita lakukan pengujian dengan menekan tombol ini ya teman-teman ya oke saya tekan ya nah bisa dilihat ya ini tekanan secara real time-nya ya dan ini pumpanya bunyi ya pumpanya bunyi dan ini mansetnya juga mulai apa menggembung ya teman-teman ya menggembung gini ya dan ini harus di apa namanya digini-ginikan ya teman-teman ya supaya seperti halnya ada denyutan gitu ya ada turbulent gitu teman-teman ya nah supaya ada denyutan gini kita nyut-nyut gini ya apa namanya digini-ginikan supaya ada denyutannya gitu ya nah pada saat sudah sampai 50 dia langsung berhenti ya si pumpanya ini langsung berhenti dan si solenoidnya ini langsung apaan off gitu ya kalau off jadi dia langsung mengeluarkan angin gitu ya jadi dapat ya untuk nilai si stul diastulnya 129 per 61 ya kita coba lagi ya oke ya ini ya jangan lupa di nyut-nyut ya di nyut-nyut udah nyut-nyut kan gini ya supaya seperti halnya dia itu ada nadinya gitu lah ya oke kita coba cek ya kita tunggu saja sampai dia 50 ke atas ya untuk eh 50 ke bawah oke itu udah anginnya udah keluar ya udah keluar udah beda ya jadi 132 per 67 ya oke oke teman-teman ya itu untuk demo dari alat ini jika kalian itu ada pertanyaan silahkan ya kalian komentar saja di youtube di bawah atau via email di deskripsi untuk coding dan juga pemesanan alat ya jika kalian itu pemesanan alat kalian bisa saja ya kontak nomor WA admin disini oke teman-teman ya untuk coding juga saya akan taruh di blog saya disini oke jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti apdatabat teknologi lainnya yang tentunya berbasis microcontroller saya nuar pamit selamat malam dah